Tidak usah sok jadi korban, posisinya makin terpojok, ketar ketir bui sudah di depan mata. Tiara Marlin kini ngaku sayang Galeskai hingga beberkan ikut donasi rumah. Polemik antara Tiara Marlin dengan Haji Paisal bahkan tak ada habisnya. Sebagaimana diketahui, Haji Paisal telah melaporkan Tiara Marlin. Pasalnya, Haji Paisal nampaknya sudah gerah dengan fitnah yang dilontarkan Tiara Marlin pada keluarganya. Namun meski dilaporkan, Tiara Marlin bahkan tak ada kapoknya. Ia masih saja menyinggol Haji Paisal dan anak-anaknya. Kini, saat bui sudah di depan mata, Tiara Marlin mendadak memelas bakmerasa disakiti. Bahkan, ia sampai mengaku menyayangi Galeskai hingga mengaku ikut menyumbang donasi rumah Galeskai. Melihat tingkah Tiara Marlin yang bikin muak, netizen tak kuasa menahan amarahnya. Setelah cekikikan remehkan laporan Haji Paisal di media sosial, Tiara Marlin kedapatan menangis ketakutan lagi. Tiara Marlin lagi-lagi merasa heran Haji Paisal melaporkan dirinya. Padahal Tiara Marlin selama ini mengaku baik dengan Haji Paisal. Tidak cuma itu, ia juga mengaku sayang dan baik dengan Galeskai. Saya heran gitu loh, saya dengan Pak Haji emang baik, apalagi dengan Gala, ujar Tiara Marlin. Padahal sebelumnya, ia terang-terangan sebut Galeskai anak di luar nikah. Pada kesempatan tersebut, ia juga membeberkan jika ia ikut berdonasi untuk Galeskai. Kalau saya misalkan jahat dan berniat ini, ngapain sih saya ikut donasi? Walaupun tidak seberapa ya donasi saya, tapi yang penting tujuan kita itu berniat baik lanjutnya. Bahkan, ia sempat mengaku pada Haji Paisal untuk memberikan sebagian rezekinya tiap bulan untuk Galeskai. Malah saya waktu itu datang ke rumah Pak Haji itu, saya ingin menyisihkan sebagian rezeki saya untuk Gala, tandas Tiara Marlin. Namun, pengakuan tersebut malah bikin netizen tambah gram. Pasalnya, ucapan Tiara Marlin tak seperti apa yang dilakukannya selama ini. Terlebih soal Tiara Marlin yang mengaku baik dengan Galeskai. Gak usah sok jadi korban dempo, mau pamer ye. Oh, ini loh, gue artis papan atas masuk TV, katrok. Kalau kamu saing sama Gala, kenapa tega ngefitnah orang tuanya Gala? Kamu bakal dibenci Gala kelak kalau Gala lihat video kamu. Jejak digital masih ada kok, nek. Waktu nenek bilang Vanessa hamil di luar nikah. Gak usah nyisihkan buat Gala deh. Sebaiknya kasih ke yang lain aja. Gala udah banyak yang ngasih dari orang-orang yang benar-benar tulus dan sayang sama Gala. Lu yang jahat selalu nyinyir sama orang, kenapa sih lu yang kayak disakiti Tiara? Gak tahu diri, kata netizen. Sebelumnya, Tiara Marlin dipolisikan Haji Paisal terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Pedangdut ini bahkan sempat menangis gara-gara laporan dari ayah Pujianti Utami alias Puji itu. Padahal sebelumnya Tiara sempat tertawa saat mengetahui bahwa dirinya dilaporkan oleh Haji Paisal. Kabar terbaru, Tiara Marlin mengaku sudah minta pada pihak Haji Paisal. Namun pihak Haji Paisal disebut tak memberi respon. Tiara bahkan menyinggung sang pencipta yang maha pemaaf. Kita niat baik untuk minta maaf sudah, tapi mereka tidak meresponnya. Mau apa lagi coba? Allah aja maha pemaaf. Kenapa manusia melebihi segalanya? Ujar Tiara Marlin. Postingan Tiara Marlin itu menjadi bahasan netizen di akun gosip. Sebagian besar netizen menyuruhkan agar Tiara Marlin dipenjara. Agar kapok telah menghina keluarga Haji Paisal. Ada juga netizen yang menyentil Tiara playing victim. Pokoknya penjara ajalah, kata akun Anas. Ya kali kalau dimaafin, terus bacotnya masih menggonggong, terus kayak anjing. Ya percuma, sambung akun embun. Hala playing victim, tambah akun Andrian. Sudah dimaafkan Mbak Tiara, tapi proses hukum harus tetap berjalan dong, sportif dong, kata akun yang lain. Kemarin dikasih waktu minta maaf, malah Molongo salah sendiri, Allah pun tidak tidur mbak, komentar akun Anisa. Maaf, boleh, tapi hukum jalan terus. Yuk, bisa yuk. Lebaran pakai baju oren. Imbuh akun tria. Seperti diketahui, Haji Paisal telah menyampaikan akan melayangkan sumasi terhadap pihak yang menyebut Puji sebagai pelakor. Tiara, rupanya pernah menuding Puji, merebut Tarik Halilintar dari Candrika Cika. Dia kalau nggak ada kakaknya, nggak ada apa-apanya si Tarik, kata Tiara beberapa waktu yang lalu. Nggak mikir juga dia ya, makanya hati-hati yang punya pasangan, nanti ada-ada pelakor, katanya. Di lain sisi, kabar mengejutkan datang dari pengacara ternama Hortman Paris. Dikarenakan Hortman Paris dituduh membuat konten pornografi di akun sosial medianya. Pelaporan tersebut dilakukan oleh Farhad Abbas pertama kalinya di tahun 2019. Kemudian Drasman Arief Nasution ikut melaporkan kasus tersebut. Polda Metro Jaya membenarkan kalau sudah menerima laporan dari Hortman Paris. Kini, Tiara Marlin yang sempat heboh dengan Hortman Paris membuat caption dukungan. Karena dulu, Hortman Paris menolak menyentuh tubuh Tiara Marlin. Pada Rabu 6 April 2022. Semangat abangku, pengecara handal abaikan orang yang iri, tulisnya. Disebutkan, kalau pelapor Hortman Paris iri dengan dikelilingi wanita. Sama kita itu mereka iri aja, karena di samping Bang Hortman selalu ada cewek-cewek cantik dan seksi, tulisnya. Para pengecara tersebut dianggap sedang pansos. Mereka tidak mampu, tulisnya. Ia heran, dengan pengecara tersebut selalu usil dengan kehidupannya. Jelas-jelas orang itu lagi pansos, sama pengecara handal, keusilia, sama kehidupan orang aneh, tulisnya. Aksi Hortman Paris yang memeluk dan joget dengan wanita cantik membuat sejumlah orang geram. Gegara sering mengumbar foto mesra dengan banyak wanita. Pengecara papan atas Indonesia itu dilaporkan ke pihak berwajib. Hortman Paris dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 2 April 2022. Ia dilaporkan atas unggahan di media sosial yang diduga bermuatan asusila. Pengecara Rasman Arief Nasution yang ikut melaporkan kasus itu, mengatakan bahwa konten yang sering diunggah Hortman Paris lewat akun media sosial Hortman Paris Official semakin membuat kesah. Orang gerah sekarang, makin gerah dan fotonya makin menjadi-jadi, ujar Rasman. Terpisah, Polda Metro Jaya membenarkan sudah menerima laporan terhadap Hortman Paris. Iya, laporannya diterima. Ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, minggu kemarin. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih.